Jelang perayaan hari raya Idul Adha, stok hewan kurban mulai dari sapi, kambing hingga domba di Kabupaten Bojonegoro dipastikan aman. Dinas Peternakan setempat mencatat dari data pemotongan hewan kurban tahun sebelumnya sekitar 3.200 ekor, jika tahun ini meningkat sampai kisaran 5.000 ekor. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro memastikan stok hewan kurban pada Idul Adha tahun ini aman. Pasokan hewan kurban mulai sapi, kambing hingga domba di tingkat peternak dipastikan tersedia dan cukup untuk kurban. Meskipun saat ini wabah PMK dan LSD masih berlangsung, Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro sudah melakukan langkah persiapan Jelang Idul Adha. Mulai dari sosialisasi dan BIMTEK cara pemotongan hewan bagi takmir masjid yang akan dilakukan pada pertengahan bulan Juni mendatang dan nantinya akan dilakukan pengecekan kesehatan rutin di lapak penjual hewan kurban. Selain itu nantinya pada hari H perayaan Idul Adha, baik saat proses pemotongan hewan dan sesudah proses pemotongan hewan, akan diterjunkan tim kesehatan dari disenakan di masing-masing masjid yang melakukan pemotongan hewan. Hendri, dokter hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro mengatakan, ketersediaan hewan kurban untuk mencukupi kebutuhan Hari Raya Idul Adha tahun ini dipastikan stok aman tercukupi, baik sapi, kambing maupun domba. Hendri menambahkan, tahun lalu pemotongan sapi kurban sekitar 3.200 ekor. Untuk mencukupi itu, jika tahun ini meningkat sampai 5.000 ekor masih ada di stok peternak. Untuk ketersediaan hewan kurban dalam rangka mencukupi tidur kurban tahun ini, 2023, kita pastikan stok di Bojonegoro cukup. Jadi, baik itu sapi, kambing maupun domba. Sebagai gambaran, tahun lalu pemotongan sapi kita untuk kurban sekitar 3.200-an. Nah, untuk mencukupi itu, bahkan kalau misalkan tahun ini meningkat sampai 5.000 pun, kita masih ada stok di peternak. Untuk nantinya jelan Idul Adha nanti persiapannya sejauh mana Pak? Menjelan Idul Adha, kita seperti tahun kemarin, karena ini wabah PMK juga masih berlangsung, kemudian ditambah lagi ada penyakit LSD, maka dua penyakit itu menjadi prioritas kita untuk mengkandungan pengamanan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro menghimbau agar hewan ternak yang akan dikurbankan harus melalui pemeriksaan ketat, sesuai standar kesehatan, dan sesuai syarat ternak kurban. Apalagi saat ini, PMK dan penyakit LSD masih mewabah di beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro, serta diharapkan para pedagang menjaga kesehatan ternaknya yang akan dijual atau dikurbankan.